Intro Masih dalam suasana gegap gempita kemerdekaan Indonesia ke-77, CNBC Indonesia dapat berbincang langsung secara eksklusif dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang beragam isu ekonomi terhangat nasional dan global. Dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update 2022 Optimism for Stronger Indonesia Selamat datang dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Bersama saya Wayo Daniel, selama kurang lebih satu jam ke depan kita akan membahas dan menggali isu-isu terkini baik itu dalam bidang ekonomi, geopolitik, dan juga respons kebijakan pemerintah dalam menghadapi hal ini. Langsung saja, apa kabar Pak hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Pak, langsung saja Pak saya mau bertanya Pak. Kondisi ekonomi sekarang banyak orang yang bilang penuh ketidakpastian Pak. Bahkan ada yang bilang gelap. Triple krisis bakal terjadi Pak. Ada krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Bahkan seperti yang Bapak tahu, sejumlah negara maju saat ini berada dalam jurang resesi Pak. Kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa sih Pak? Laporan yang Bapak terima dari para menteri seperti apa Pak? Iya, ini keadaan dunia memang bukan sulit, ini sangat sulit. Dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Ini kan sebuah keadaan yang betul-betul tantangan, yang betul-betul sangat-sangat tidak mudah. Dan negara kita, kalau kita melihat dalam angka-angka, dan tadi disampaikan triple krisis, bukan triple, itu bisa empat. Dimulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Semuanya berbarengan dan dimulai dari pandemi COVID-19. Tapi untuk negara kita, angka-angka yang saya ini tiap hari selalu mendapatkan laporan angka-angka, kita harus tetap optimis, tetapi juga realistis, tetap waspada, tetap hati-hati, itu penting. Tapi angka yang kita peroleh, misalnya pertama pertumbuhan ekonomi, kemarin di kuartal kedua kita mendapatkan angka 5,44 persen. Dari yang sebelumnya, kuartal satu, 5,01. Artinya ada kenaikan. Kemudian kita cermati lagi, dari mana ini, angka sebesar ini? Ternyata konsumsi rumah tangga, itu meningkat sangat drastis. Terutama di saat lebaran. Ini sangat menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, yang angkanya 5,5 di konsumsi rumah tangga. Dan itu mempengaruhi konsumsi rumah tangga 56 persen dari PDP kita. Ini sangat, menurut saya sangat-sangat bagus. Kemudian inflasi, muncul angka 4,9. Ini juga masih di bawah rata-rata ASEAN yang berada di angka 7 persen. Atau di negara-negara Eropa atau Amerika yang sudah 8 atau 9 persen. Artinya, inflasi juga masih bisa kita kendalikan. Kemudian kalau kita lihat lagi, karansi kita, nilai tukar rupiah kita juga masih stabil. Stabil, berada di angka 14.700, 14.800, saya kira juga masih baik. Kalau kita lihat, foreign reserve kita masih di angka 6 bulan impor, 135 miliar USD. Ini juga, saya kira bagus. Dan, kalau melihat feskal kita, defisit feskal kita, bukan defisit, justru di bulan Juli kemarin malah kita, feskal kita surplus 106 triliun rupiah. Angka-angka seperti ini pun tetap harus kita waspadai secara detail. Karena kerja sekarang tidak bisa kerjanya makro saja. Tidak mungkin. Betul. Makro penting, mikro sangat penting, tapi yang bagus lagi lebih detail, itu akan banyak menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat angka-angka, jangan juga terjebak di angka saja, tapi lapangannya seperti apa juga di cek. Itu yang paling penting. Ya, kan Bapak kan sebagai orang yang sering ke lapangan dulu, sering blusukkan, terima laporan Menteri, tidak percaya. Nah, ini bagaimana Pak? Bapak melihat lapangan sekarang, Pak? Kondisi masyarakat seperti apa sih, Pak? Saya melihat yang pertama, kalau ke pasar, saya selalu cek masalah harga. harga seperti apa? Ya, cabai masih naik turun. Saya kira sudah bertahun-tahun lah kita memiliki harga cabai yang fluktu aktif seperti itu. Tapi yang paling penting, beras masih pada kondisi yang harga stabil dan aman. dan kalau kita ke kampung, ke desa, belum ada suara-suara mengenai masalah kenaikan harga meskipun ada kenaikan sedikit di harga pangan kita. Tapi memang Bapak arahannya ke para Menteri untuk detail ya Pak? Jangan sampai nanti tiba-tiba semua makronya bagus, makronya ini tiba-tiba ada masalah yang... Saya sampaikan tadi Mas Wahyu, makro harus kita tahu betul, mikro kita tahu betul, dan detail kita harus angka-angkanya harus tahu, tetapi juga lapangannya di cross-check di lapangan. Ini kerja sekarang memang harus seperti itu. Harus ekstra ya Pak? Iya. Pak, ngomong soal tadi ketidakpastian dan gelap, ini kan semuanya gara-gara perang antara Rusia-Ukraine gitu Pak. Nah, yang salah satu yang menyita perhatian publik adalah kunjungan Pak Jokowi ke Rusia, ke Ukraina, dan bertemu dengan kedua kepala negara ini Pak. Apa sih yang Bapak sampaikan? Apakah Bapak menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman dan mengerayu mereka supaya damai atau bagaimana? Iya, yang penting kita ini memang harus selalu update informasi dari sumber-sumber yang memang penting untuk kita dengar. Saya kira Bank Dunia, IMF, OECD, kemudian pertemuan-pertemuan di G7 itu penting. G20 nanti juga sangat-sangat penting sekali. Dan saat saya ke Ukraina, ke Rusia, ke Kiev, ke Moskow, saya berbicara banyak dengan Presiden Zelensky selama hampir satu setengah jam di Kiev. Saya ingin agar kedua negara ini ada ruang untuk dialog. Itu saja, nggak usah terlalu kita harus damai. Ada ruang ketemu dan ada ruang dialog terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang kedua, kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata. Ini tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi setelah saya berbicara dengan Presiden Zelensky selama satu setengah jam, memang ruang itu masih sulit. Kemudian saya bertemu juga dengan Presiden Putin hampir dua setengah jam, lama sekali. Dan saya menyampaikan tadi juga mengenai ruang dialog, bisa dibuka, kemudian mengenai gencatan senjata. Tapi saya melihat juga masih sulit. Sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah perangnya, tapi saya masuk ke rantai pasok pangan. Karena apapun, dua negara ini menjadi pemasok gantum terbesar di dunia. Saya berbicara dengan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan ada stok di gudang 22 juta ton, kemudian panen yang baru 55 juta ton, artinya 77 juta ton gantum ada di Ukraina. Berbicara dengan Presiden Putin, beliau menyampaikan di Rusia ada 130 juta ton gantum. Total berarti 207 juta ton gantum berada di Ukraina dan di Rusia. Berhenti. Saya tanya ke Presiden Zelensky, masalahnya apa? Masalahnya karena tidak ada jaminan bahwa kapal yang masuk ke Odessa di Ukraina itu dijamin keamanannya. Dan dari situlah saya masuk ke Presiden Putin untuk meminta jaminan bagi kapal-kapal yang membawa gantum keluar dari Ukraina. Dan Presiden Putin menyampaikan, oh saya berikan jaminan keamanan kalau hanya itu. Dan saya sampaikan apakah boleh statement ini saya sampaikan ke media? Oh silahkan. Dan saya sampaikan ke media saat itu. Dan juga saya menginformasikan ke Sekjen PBB Antonio Guters bahwa sudah ada jaminan keamanan sehingga kapal bisa membawa gantum dari Odessa menuju ke Istanbul. Kemudian ditindak lanjuti dan saya kira kapan? Dua minggu yang lalu sudah mulai keluar satu kapal. Saya kira ini Pak. Meskipun juga sekarang ini harganya belum kembali normal Pak Eganube? Ya karena belum keluar kan. Dua ratus tujuh itu baru keluar satu kapal. Kan masih kecil banget. Jadi harganya masih tinggi. Itu yang kita kejar apabila ini keluar harga pangan akan turun lagi. Dan itu menyangkut kekurangan pangan, kelaparan yang ada di negara-negara di Afrika dan di Asia. Ini harus segera diselesaikan. Pak, ngomong soal perang antara Ukraine sama Rusia Pak. Kan itu selain krisis pangan juga krisis energi Pak. Harga minyak naik, harga batu bara naik, dan sejumlah energi lainnya juga mengalami peningkatan. Dan Indonesia sebagai negara yang mengadopsi kebijakan subsidi energi, akhirnya sekarang prediksinya itu subsidi energi bakal bengkak Pak sampai Rp502 triliun. Dan ini ada potensi untuk kembali meningkat kalau konsumsi tidak kita kendalikan gitu Pak. Nah bagaimana Bapak melihat hal ini gitu Pak? Ya harga minyak sekarang masih berada di angka yang tinggi ya. Kalau di APBN kita 60-an, ini sudah berada di angka mungkin rata-rata 105. Meskipun kemarin turun di angka 94 USD per barrel. Tapi ya apapun semuanya harus kita hitung. Sehingga kita memutuskan untuk memberi tetap harga kita pertahankan di harga yang sama, tetapi subsidi-nya yang memang membengkak sampai Rp502 triliun. Itu pun kalau konsumsinya naik bisa naik lagi. Ini yang harus kita kendalikan. Dan oleh sebab itu kemarin rapat dengan Pertamina kita menyiapkan sebuah platform aplikasi yang kita pakai untuk sedikit mengerim agar konsumsinya tidak naik. Dan itu akan membuat juga kenaikan subsidi yang sangat drastis. Ini yang aplikasi ini yang baru masuk ke lapangan, tetapi memang apapun APBN itu ada kekuatannya. Rp502 mungkin masih kuat, tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali. Atau kalau harga komoditas turun, Rp502 pun mungkin kita juga tidak kuat. Pak, kalau misalkan skenario-nya tiba-tiba harga minyak masih tinggi dan itu akan membengkak dari Rp502 triliun, apakah Bapak berani untuk mengambil kebijakan kenaikan harga, Pak? Kalau memang situasinya seperti itu, ingat di negara lain itu harga BBM sudah Rp17.000 di rupiah ya. Ada yang sampai Rp31.000, banyak sekali di negara-negara Eropa sudah angkanya Rp31.000. Kita masih Rp7.650, bahkan solar masih Rp5.150, padahal harga keekonomian solar itu Rp19.000. Harga keekonomian dari Pertalite itu sudah Rp17.100. Pertama harusnya sudah Rp17.300, kita masih Rp12.500. Karena apa? Semuanya disubsidi. Kenapa harus disubsidi, Pak? Kenapa kita tidak mengambil? Ya, ini ada hitungan resiko ya. Kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar, harga keekonomian, inflasi kita juga bisa meledak naik. Itu ada plus minusnya. Atau daya beli masyarakat menjadi turun. Atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga. Karena konsumsi rakyat menurun. Ini pilihan-pilihan. Memang sekali lagi, dunia dalam keadaan yang sulit, kita pun juga berada pada posisi itu.